Bagaimanakah sistem pemilu di Amerika? Setelah sudah jelas calon presiden mana yang akan saling bertarung, kampanye pemilu bisa dimulai. Pemenang dari kampanye ini akan ditentukan para pemilih di hari pemilihan umum. Hari itu, para pemilih sah yang berusia di atas 18 tahun boleh memilih. Seperti di pemilu pendahuluan, mereka tidak langsung memilih, tetapi mereka memilih elekter yang akan mendukung salah satu calon presiden. Setiap negara bagian punya jumlah elekter yang berbeda tergantung populasinya. Jadi nantinya akan ada sejumlah elekter dari negara bagian yang mendukung calon presiden dari Partai Demokrat. Dan sejumlah elekter dari negara bagian yang mendukung calon presiden dari Partai Republik. Tapi ini belum berakhir, karena hampir setiap negara bagian menerapkan prinsip pemenang mengambil semua. Contohnya jika sebuah negara bagian punya 10 elekter, yang 6 memilih Partai Demokrat, dan yang 4 memilih Partai Republikan. Nah, berarti yang menang Partai Demokrat dan mengambil semua suara elekter. Partai Republik tidak mendapatkan suara di negara bagian tersebut. Itu sebabnya di beberapa negara bagian, pemilu jadi sangat serius. Karena misalnya di negara bagian Texas, mayoritas memilih Partai Republikan, dan di California, mayoritas memilih Partai Demokrat. Tetapi ada beberapa negara bagian yang belum jelas. Negara bagian tersebut dikenal sebagai swing state. Contohnya Florida, biasanya tidak jelas partai mana yang akan menang di sana. Ada total 538 elekter, dan calon yang mendapat suara elekter lebih dari setengah akan menang. Nah, 29 suara elekter di Florida bisa menentukan kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.